Pertamina menandatangani restrukturisasi utang PT Garuda Indonesia dan PT CityLink Indonesia. Penandatanganan ini dilakukan di Taman Patra pada Rabu 30 Desember 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Direktur Utama Pertamina Niko Widiawati menyampaikan, situasi pandemi membuat semua aktivitas bisnis perusahaan dunia terganggu sehingga untuk menguatkan bisnis Pertamina, Garuda maupun CityLink dibutuhkan restrukturisasi utang. Dan tentu dalam masa-masa pemulihan ini, ini diuji tingkat kesabaran kita, soliditas kita, sebagai BUMN sebagai dua perusahaan yang menjadi ikon ataupun klasik dari Indonesia. Satu orang-orang nasional dan satunya adalah. Jadi kita berharap tahun depan segeranya akan lebih baik, baik dari pemulihan kesehatan maupun pemulihan ekonomi kita semua. Dengan kesepakatan restrukturisasi utang ini, Garuda Indonesia merasa terbantu saat situasi pandemi masih terjadi. Irfan Setia Putra, selaku Direktur Utama Garuda Indonesia, juga sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Pertamina. Kami terima kasih juga atas pengertian dan dukungan memang apa yang terjadi di situasi kekinian di industri ini memang tidak pernah terjadi. Dukungan yang selama ini diberikan oleh Pertamina tentu saja sangat kita apresiasi. Melalui kesepakatan ini diharapkan bisnis usaha kedua BUMN dapat terus berjalan dan bangkit bersama serta mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.